Penyebaran virus corona masih terjadi di wilayah Jawa Barat. Bahkan di beberapa perkantoran pemerintah di kota Bandung menjadi klaster penyebaran COVID-19. Menurut Gubernur Jawa Barat, ada tiga klaster penyebaran yang terjadi di wilayahnya, yaitu perkantoran, pabrik, dan keluarga. Pihaknya juga sedang mengupayakan vaksin untuk pengobatan virus corona ini. Ridwan Kamil akan kembali melakukan suntik vaksin yang kedua kalinya pada hari Jumat depan. Dirinya menyatakan jika suntik vaksin yang kedua tidak menampakkan gejala pada relawan suntik vaksin, maka Januari tahun 2020 masyarakat sudah bisa mendapatkan vaksin. Jadi karena klaster perkantoran ini sudah terlihat ada polanya, memang saya instruksikan semua kepala daerah untuk melakukan PCR swab kepada seluruh kantor dinas-dinasnya. Jadi terjadi di gedung sate kan, gedung sate ada tutup, sesuai protokol, gedung DPRD. Nah sekarang kota Bandung, saya kira itu konsekuensi dari apa yang kita instruksikan. Nah dari kita kuncinya tetap kepada masyarakat tolong 3M, kepada tim gugus tugas kita melakukan tracing ya, kali 20, jadi kalau 1 kasus kali 20 teman dekatnya keluarga dekatnya. Jadi kalau ada 100 kasus berarti ada 2.000 yang harus di-test. Jadi itu kita lakukan kemudian isolasi. Nah doakan saya relawan vaksin Jumat ini, saya disuntik lagi yang kedua. Kita suntik pertama alhamdulillah tidak ada banyak reaksi, mudah-mudahan suntik kedua juga aman. Kalau berhasil berarti Januari semua warga bisa mendapatkan vaksin. Kalau vaksin sudah diberikan berarti hidup kita sudah bisa insya Allah kembali seperti dulu. Masih masifnya penyebaran virus corona, pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mengimbau masyarakat agar tetap menjaga kondisi dan menerapkan gerakan 3M. Yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.